Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini aku ambil dari soal charter P3.5. Di sini kita akan hanya berfokus pada cara pengerjaan ataupun pemisahan antara variable cost dan fixed cost, khususnya menggunakan metode least square method, ataupun metode kuadrat terkecil. Di sini disediakan data, yaitu bulan dari Januari sampai Desember, kita masukkan ke dalam tabel, lalu terdapat guest days dan electricity cost. Kira-kira mana yang merupakan cost driver dan mana yang merupakan total cost? Kita identifikasi dulu. Ternyata yang merupakan cost driver adalah guest day ataupun hari dia tinggal ataupun minyewa. Di sini cost drivernya adalah guest days. dan total cost-nya adalah electricity cost. Langsung kita masukkan. Di sini bulannya, Januari sampai Desember. Lalu kita masukkan electricity cost-nya. Dan jangan lupa kita masukkan cost driver-nya, yaitu guest days. Electricity cost kita lambangkan dengan lambang YI. Karena total cost berada di sumbu Y. Sedangkan guest days ataupun cost driver kita lambangkan dengan XI. Karena cost driver berada di sumbu X. Lalu ini dari masing-masing bulan, kita jumlahkan dari 12 bulan Januari sampai Desember, sehingga ketemu nih total cost-nya adalah Rp8.400, sehingga rata-ratanya tiap bulan adalah Rp700. Di metode daily square ini, penting untuk kita menjumlahkan seluruh cost, lalu membaginya dengan jumlah data. Karena di sini Januari sampai Desember 12 bulan, kita bagi Rp12. Rp8.400 bagi Rp12, Rp700. Begitu juga dengan hari. Yang merupakan cost driver, kita jumlah dapat Rp42.000, lalu kita bagi total data Januari sampai Desember 12 bulan, sehingga ketemu Rp3.500. Selanjutnya, rata-rata inilah yang kita pakai untuk mencari selisih antara masing-masing bulannya nilainya berapa, kita kurangi dengan rata-ratanya. Contoh, di bulan Januari, Rp400 cost-nya kita kurangi dengan rata-rata Rp700. dapat minus Rp300.000. Februari Rp500.000, kita kurangkan dengan rata-rata Rp700, dapat minus Rp200.000, dan seterusnya. Begitu juga dengan cost driver-nya. Di bulan Januari, cost driver-nya adalah Rp1.000.000 hari. Kita kurangkan dengan rata-rata. Data tersebut adalah Rp3.500.000, sehingga selisihnya adalah minus Rp2.500.000. Di bulan Februari Rp1.500.000 hari, kita kurangkan dengan rata-ratanya Rp3.500.000, dapat minus Rp2.000.000 hari. Begitu seterusnya sampai bulan Desember. Selisih ini yang akan kita kuadratkan. Selisih di cost driver-nya kita kuadratkan. Selisih di sumbu Y, ataupun total cost-nya juga kita kuadratkan. Lalu kita kalikan juga, selisih antara cost driver tadi, dengan selisih antara total cost-nya. XIX dikali XI min X dikali YI min Y. Setelah lengkap data kita, kita bisa tentukan di sini persamaan biayanya. Yang pertama, kita bisa menentukan B, ataupun slope-nya, ataupun variable rate-nya. Bagaimana caranya? Kita bagi di sini antara jumlah seluruh data, ini XIX dikali YI ini. Lalu kita bagi dengan jumlah dari XIX kuadrat. 3.450.000 dibagi dengan 34 juta. Didapatkan variable rate-nya adalah 0,1015. Itu ada satuannya. Satuannya adalah per... Karena tadi cost driver kita adalah satuannya hari. Selanjutnya, kita masukkan variable rate ini, yang tadi mewakili B ataupun M, ke rumus, yaitu Y sama dengan A plus BX. Ataupun tadi, Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan MX plus C. Y-nya kita gunakan rata-ratanya. Rata-ratanya tadi adalah 700 untuk Y-nya ataupun biayanya. M-nya kita gunakan, yang sudah kita ketemukan tadi. 0,1015. X-nya kita masukkan rata-ratanya. 3.500. 3.500 plus C. Nah, dari sini kita bisa cari C-nya, yaitu 700 dikurangi 0,1015 ini dikali-kan 3.500. Didapatlah C-nya ataupun A-nya adalah 345. sehingga kita dapatkan variable rate-nya adalah 0,1015 per harinya. Sedangkan fixed cost-nya adalah tetap dalam rentang relevan tertentu, yaitu 345. Bila kita masukkan ke persamaan garisnya, Y sama dengan 0,1015. X ditambah 345. Nah, inilah persamaan garisnya. Selanjutnya, fokus kita adalah menentukan koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Apa sih fungsi kita mencari koefisien korelasi dan koefisien determinasi ini? Fungsinya adalah kita tahu apabila koefisiennya ini mendekati 1 atau minus 1, artinya cost-driver yang kita gunakan itu sudah tepat. Nah, setelah kita cari berdasarkan rumus R ini, ternyata koefisien korelasinya adalah 0,9598. Artinya, semakin mendekati 1, cost-driver yang kita gunakan, yaitu tadi guest days, mendekati 1, karena tadi 0,9598 adalah tepat. Nah, hal ini dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi apakah cost-driver mereka sudah tepat, apakah hubungan antara biaya listrik dengan jumlah hari tinggal ini sudah tetap, sudah tepat, ataupun belum. Nah, itulah fungsi kita menentukan koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Rumus dari koefisien korelasi adalah sigma XIX bar dikali dengan YI min Y bar per akar kuadrat dari sigma XIX bar kuadrat dikali dengan sigma YI min Y bar kuadrat. Tinggal kita contoh saja rumusnya, kita bikin tabel barunya, dan kita masukkan. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah metode scatter-graph method. Nah, namun sebelumnya kita ada cara mudahnya untuk menentukan ataupun mencari fixed cost dan variable cost dengan metode least square, tapi tidak perlu membuat tabel apabila kita menggunakan Excel. Caranya adalah untuk mencari variable rate-nya, kita gunakan rumus. Sama dengan slope. Lalu, kita masukkan data-data di sumbu Y ataupun total cost-nya, dan kita masukkan data-data di sumbu X ataupun cost driver-nya. Nanti dia akan ketemu hasil pertama, yaitu 0,1015, seperti kita cari secara manual. Lalu, fixed cost-nya kita gunakan rumus sama dengan intercept. Berarti tadi, kita dapatkan bahwa nama lain dari fixed cost apabila kita gunakan dengan least square method adalah konstanta. Ataupun nama lainnya lagi adalah intercept. Apabila kita gunakan rumus. Sedangkan nama lain dari variable cost adalah slope. Apabila kita gunakan rumusnya. Nah, sekian pembahasan dari materi kali ini. Untuk pembahasan lebih lanjutnya akan dijelaskan di learning video untuk pembahasan soal UAS 2019-2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.